Kodam 12 Tanjung Pura menggandeng Manggala Agni Daob Spontianak untuk menyosialisasikan alternatif buka lahan tanpa membakar. Salah satu alternatif yang diberikan oleh Manggala Agni, yakni mengolah kayu maupun daun cisa tebasan pembukaan lahan menjadi cuka kayu dengan proses pembakaran menggunakan tungku cuka kayu. Cuka kayu yang dihasilkan dari proses pengasapan dan penguapan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Mulai dari bahan penambahan nutrisi pupuk, pengawet makanan, hingga penggumpal alami getah karet. Dengan membakar cisa tebasan menggunakan tungku yang memerlukan biaya pembuatan sekitar 4,5 juta ini, masyarakat bisa membuka lahan sekaligus memperoleh keuntungan pupuk. Hasil dari tungku cuka kayu tadi ya bisa dimakan banyak sekali fungsinya. Salah satunya adalah sebagai pertanian. Dan pertanian sebagai penambahan nutrisi pupuk untuk tanaman. Selain itu juga untuk penggumpal getah. Nah, untuk pertanian seperti itu. Perhari, satu tungku cuka kayu dapat memproduksi sebanyak 15 liter cuka dalam waktu sekitar 5 jam yang dapat digunakan untuk lahan seluas 15 hektare. Dalam penggunaannya, cuka kayu ini dicampur air dengan perbandingan 10 mili untuk 1 liter air. Cuka kayu diklaim dapat menambah hasil produksi pertanian, sama halnya dengan menggunakan pupuk kimia. Anugrah Ignasia, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.